Majelis Ulama Indonesia, MUI, menilai sebaran COVID-19 atau virus Corona merupakan teguran dari Allah. Hal itu lantaran masih banyak manusia di wilayah terdampak Corona, termasuk Jakarta. Masih saja memakan sesuatu yang diharamkan Islam, seperti babi. Kalau dari sisi agama kita mengatakan teguran, karena tidak boleh orang itu makan yang haram. Makanan yang dilarang agama itu akan menimbulkan penyakit seperti darah manusia, babi, binatang masih hidup, kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi kepada tagar di kantornya, Jakarta Pusat. Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2020, MUI mengamini pernyataan Ustaz Abdul Somad yang menyebut virus Corona adalah tentara Allah. Corona datang, kata Muhyiddin, sebagai teguran bagi pembangkang. Ustaz Abdul Somad yang menyatakan seperti itu sah saja, karena apabila kesombongan yang dilakukan umat manusia Allah akan melakukan teguran. Ujarnya, salah satu bentuk kesombongan ialah memakan apa yang telah ditetapkan haram dalam Islam. Tuhan, kata Muhyiddin, tetap saja menegur melalui COV ID 19. Meskipun orang yang mengonsumsinya dari umat non-muslim, makanan yang dilarang agama itu akan menimbulkan penyakit seperti darah manusia, babi, binatang masih hidup, walaupun non-muslim tapi Allah ingin tunjukkan, tegurannya, ucapnya. Dia lalu mengutip surat Al-Baqarah 168 yang berbunyi, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah saitan. Karena sesungguhnya saitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Menurut pimpinan MUI ini, ayat di atas bukan hanya diperuntukkan untuk muslim. Perintah Tuhan tersebut ditujukan kepada seluruh manusia. Kemarin, Senin, tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua orang warga depok positif terjangkit corona di Jakarta. Keduanya, ibu dan anak, dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi, RSPI, Sulianti Saroso, Jakarta. Pada saat yang sama, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 136 orang dalam pemantauan dan 39 orang dalam pengawasan Dinas Kesehatan DKI. Kedua kelompok itu terkait dugaan terjangkit corona. Dari 136 orang, 155 dinyatakan sehat dan sisanya masih dalam pantauan di rumah mereka masing-masing. Sementara 39 orang lainnya masih dalam perawatan rumah sakit. Untuk itu MUI menyuruhkan masyarakat Indonesia introspeksi diri dan memperbanyak taubat menyusul masuknya virus asal kota Wuhan itu ke ibu kota negara. Seruan ini dikhususkan kepada umat Islam Indonesia, mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari musibah ini. Dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah, kata wakil ketua MUI, Tagar.ide jadi bagaimana menurut Anda? Babi oh babi kasihan kamu kena fitnah juga akhirnya. Terima kasih telah menonton!